Intro Serangan hama belalang di Sumba hingga kini masih terus menjadi persoalan serius bagi pemerintah dan masyarakat. Di Sumba Timur mulai dilakukan gerakan pengendalian secara umum dan serentak. Gerakan pengendalian atau gerdal secara umum dan serentak mulai dilakukan di Kabupaten Sumba Timur. Gerdal dilauncing di Padang Sabana Tanau, Desa Watuhadang, Kecematan Umal Lulu. Sebelum memulai gerdal di Watuhadang, tim yang terlibat diberikan arahan oleh KADIS Pertanian dan Pangan, juga asisten dua set das Sumba Timur didampingi oleh tim dari Kementerian Pertanian RI. Gerdal yang dilakukan serentak pada 22 kecematan di Sumba Timur ini, diharapkan bisa menjadi salah satu solusi untuk mengendalikan populasi belalang kembara. Sehubungan dengan itu, Kementan menyiapkan stimulus bagi warga yang berhasil menangkap belalang dewasa seharga Rp5.000 per kilogramnya. Saat ini juga bergerak di semua kecamatan, karena semua kecamatan sudah punya RPH, Regul Pengendalian Hama, sehingga kita bersama Pak Asten dan Pak Karis dan tim dari pusat melakukan launching di Umal Lulu. Tapi saat ini juga di semua kecamatan, RPH-RPH kita juga bergerak untuk melakukan pengendalian. Nah, rencana kita setelah melakukan pengendalian secara kimia ini, ini dilanjutkan juga dengan pengendalian secara mekanik yang sudah sebentar akan kita lakukan mulai malam nanti untuk menangkap belalang yang kita hargai Rp5.000 per kilo. Aksi lanjutan dari harapan bersama kita yang diwujudkan oleh pemerintah pusat, dan kita terus membangun komunikasi untuk kemudian melihat dan mengantisipasi kondisi lebih lanjut dari perkembangan Hama belalang ini. Untuk saat ini, Pak Bupati telah memerintahkan kami untuk melakukan analisa bersama dinas, kemudian bagaimana tindak lanjut dan strategi yang akan kita siapkan, termasuk juga dengan sokongan dana yang akan kita siapkan terhadap pengendalian Hama belalang di Kabupaten Sumpah. Adapun gerdal ini sempat dipantau langsung oleh Direktur Perlindungan Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian Muhammad Takdir Mulyadi. Tak hanya memantau langsung gerdal di Sumba Timur, juga pemantauan dilakukannya di Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Tenggah. Dari Sumba Timur, Dion Umbuano Lodu, Tim Anews melaporkan.